Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Frida Dwi Mettasari dari kelas 10 IPS 5 Disini saya akan memberikan papan dengan tema pendapat kalian mengenai pesebaran virus corona Yang semakin hari semakin bertambah dan bagaimana upaya sebagai generasi muda untuk pencegahannya Pendapat saya tentang virus tersebut sangat merugikan banyak pihak Semua orang dihantui rasa waspada karena virus ini mudah menyebar Dan karena ini pemerintah menerapkan sistem social distancing dan juga physical distancing Untuk memutus rantai penyebaran virus ini Terbatasnya interaksi sosial ini mengakibatkan banyak pihak terugikan Banyak tempat-tempat umum seperti rumah makan, mal, dan bahkan pedagang kecil ditutup Jalan-jalan ditutup hingga tempat ibadah juga ditutup Semua itu jelas sangat merugikan bagi negara kita Sebenarnya virus corona tidak menyebar lewat udara Namun virus corona dapat menyebar melalui orang yang tidak sengaja berkentuan di tempat umum Virus corona itu dapat bertahan di kain baju, tubuh kita, dan benda-benda lainnya Selain itu virus corona dapat bertahan di tenggorokan selama 4 hari lamanya Jika kita kurang meminum air hangat, maka kita bisa terkena virus tersebut Virus corona akan menyerang siapa saja termasuk halita dan lansia Virus corona dapat menyebabkan kematian Virus corona juga sangat berbahaya bagi orang yang sudah memiliki penyakit berat Atau bawaan dari dunia sehinggiri Sehingga membutuhkan waktu isolasi yang cukup lama Dan membangun imun tubuh pasien tersebut Jadi, kita harus menjaga imun tubuh kita seperti Terjemur di bawah kecilan matahari, olahraga secara rutin, makan-makan yang bergizi, dan melakukan aktivitas ringan di lingkungan rumah Jadi, kesimpulannya Mengapa semakin hari semakin banyak orang yang terkena virus corona Yaitu karena mereka kurang memahami apa itu social distancing Dan banyaknya orang yang sering mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah saja Untuk upaya pencegahan virus corona dilakukan sebagai berikut Yang pertama yaitu Mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir Saya akan mempraktekan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar Pertama, basahi telapak tangan Dan tuangkan sabun Kemudian, tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan Gosok punggung tangan kiri Dan gosok juga punggung tangan kanan Gosok juga telapak dan selajari Kemudian, dua tangan dikuncikan Ibu jari kiri digosok memutar Ibu jari kanan digosok memutar Tujuk jari kanan dan kiri diputarkan Setelah itu kita bilas Upaya pencegahan yang kedua yaitu Hindari sentuhan wajah jika Anda belum mencuci tangan Jadi sebisa mungkin jika ingin menyentuh wajah atau apapun itu Harus mencuci tangan terlebih dahulu Yang ketiga yaitu menggunakan masker Yang keempat, etika bersih dan batuk Jika kalian bersih dan batuk menggunakan tisu sebagai penutupnya Maka segeralah buang ke tempat sampah dan langsung mencuci tangan Terima kasih Terima kasih